bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial printer Epson L210 ini ada printer masuk kasusnya printer enggak bisa dipakai dan katanya dia enggak bergerak sama sekali lampunya kedip-kedip Oke kita coba hidupkan printernya ini rohnya panjang lama ya langsung tombol kertas sama tombol power kedip-kedip ya kita coba lihat ini cuma gerak dadat seharusnya ke sini kan ini enggak beberapa kali saya nemu kasus seperti ini nah sama orangnya katakannya headnya digaset ke sini ya nah tadi ketika printer datang headnya digaset ke sini posisi sama orangnya dicoba untuk dibenerin sendiri siapa tahu bisa kalau headnya digeser sini maka printer ini akan bunyi error keras sekali kita seperti itu hal ini bisa karena penyebabnya biasanya bisa karena sensor kertas bisa karena pembaca sensor ya bisa juga bisa juga dinamo ini yang bermasalah ya kita coba lihat cek kita bongkar penyebabnya kira-kira apa matikan printernya ini kembalikan ke sana ya cabut kabel USB kabel listriknya kita mulai bongkar ya kita mulai bongkar ini lepas skrup ini juga ada skrup ya lalu lepas ini ini ya terus lepas sini temuk ada kunciannya dorong kesan dorong kesana baru lepas ini lepas ini lepas 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 skrup lepas kabel kertasnya yang biasa oke kita lihat bagian belakang kita lihat cek contor kertasnya yang biasa tidak terjadi ya kalau kita lihat ini sensor kertas ini lepas lepas dari kunciannya juga pairnya hilang kita pasang kembali sensornya ya ini lepas dulu kembali 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 seperti ini sudah dikembalikan tinggal ini kita cari pernya, biasanya pernya jatuh di daerah sini atau bisa juga jatuhnya disini nah ini pernya kita pasang jatuh lagi sambil nyorting itu susah ntar selamat menikmati nah sudah terpasang kita cek per daerah sini juga lepas apa tidak putar gearnya bernya masih tidak hilang ya kalau tidak ada di daerah sini coba lihat di bawah ini caranya seperti ini kalau pernya tidak jatuh di daerah sini coba cek di bagian pembuangan biasanya jatuh disini habisnya jatuh disekat sini atau ketika teman-teman ini tarik jatuhnya disini biasanya gitu sekarang kita raget kembali kita tes apakah masih error ini kita pasang kita pasang takutnya disini oke tutup strup nanti saya kasih tahu penyebab sampai per tadi lepas dan tua sensornya sampai lepas dari kunciannya nah masukkan juga hitam-hitamnya apa itu? ground atau apa? masukannya kalau belum lepas di konektornya jangan ditekan lepas dulu baru ditekan ya pas baru ditekan ya oke eh setelah terpasang sekarang kita coba nanti masang ininya terakhir sambil saya jelaskan penyebabnya yang biasa menjadi penyebab kuas sensor lepas sama player lepas itu apa? kita nyalakan printernya sekarang kita nyalakan tadi kalau dinyalakan nggak gerak terus bling ini power sama kertas ya nah seharusnya kalau printer normal nggak gerak gini tadi nggak 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 gerak berarti printer sudah normal kembali ya kita perintah buat print coba terakhir terakhir selamat menikmati kita tunggu proses head cleannya yang pasti sudah gak ngeblink lagi ini rumah head atau rumah kartrik bisa gerak kita tunggu sampai proses head clean selesai ini sudah selesai proses head cleannya sekarang kita print sudah bisa nge-print kembali normal kembali nah penyebab tuas sensor tadi bisa sampai lepas peernya sampai lepas jadi ketika kertas nyangkut kertas nyangkut itu ditarik paksa, ditarik kasar ke atas kalau kertas nyangkut sebaiknya cabut kabel listriknya matikan printer cabut kabel listriknya dulu baru ditarik ke atas pelan-pelan kalau bisa ditarik ke atas pelan-pelan tapi yang paling bagus nariknya posisi printer mati nariknya ke arah sini ambil kertasnya ini singkirkan dulu headnya ke sana atau ke sini yang paling aman ditarik dari sini gitu ya pelan-pelan kalau kasar biasanya lepas bisa parah giginya rompal itu penyebabnya ya kita pasang ininya matikan dulu printernya ya oh selamat menikmati nanti kita coba headnya taruh sini baru tadi kan bunyinya gitu ya kita coba taruh masuk bunyinya apa tidak matikan kita coba taruh sini tadi bunyinya ngegen sudah tidak lagi ya jadi seperti itu penyebabnya ketika printer dinyalain langsung error bunyi roll head lama langsung error tombol power sama indikator kertas kedip bersamaan dan ketika gajar sini bunyi keras seperti tadi semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih